Udah, earpiece A, earpiece N sih, kayak penyanyi, penyanyi. Penyanyi kan pakai earpiece untuk ngedengerin diri suaranya sendiri. Itu lebih... Banyak kata gimana ya? I never want to feel less than the normal people. Juga sebagai anak disabled, kita bisa ngelakuin hal yang persis sama, bahkan bisa lebih juga, you know? Jadi, ini motivasi juga buat anak-anak disabled di luar sana, apapun disabilitasnya. Like, we are just the same as everybody else. Cuman dengan ada teknologi baru-baru seperti coclear gini, why not? Kita harus mencoba dan mendengar dunia dengan dua piting, dengerin hujan, dengerin burung, dengerin... You know, everything everybody else can. Biasanya kalo ke MC denger, pake apa sih gue selain alat-apa set? MC, aku gak pake alat apa-apa. Aku begini, cuman pake earpiece. Maksudlah, mau gak mau aku harus copot pasang-copot pasang, karena earpiece-nya berisik. Sefatal apa sih gue mungkin? Kalo lagi MC pake earpiece, lumayan fatal. Kalo udah masuk apapun ke dalam piting ini, aku dengan kedengeran apapun lagi, dari orang-orang luar. Cuman pake earpiece-nya berisik. Cuman pake earpiece-nya sih. Kalo penyanyi, penyanyi. Penyanyi kan pake earpiece untuk mendengarkan diri suaranya. Itu gunanya untuk apa, Kak? Ini gunanya, ini kayak yang misalnya, mungkin para mikrofon lutut gitu ya. Ini mikrofon lutut gitu. Nanti gue pake ini disini, sebelah, selalu sebelah kan. Dari kakak nih ga usah pake mic kayak gini. Dari situ ngomong, dia udah langsung kedengeran. Jadi dari jarak 25 meter tinggal, gue bisa menanggi, gue 10 menit lagi nih. Gitu. Jadi hampir sama kayak yang virtual editor, langsung ke sound processor-nya. Jadi ini seperti ini. Tapi kalo mungkin kalo tekan radinya, kayak yang mikrofon lebih cepat ya. Berjarak atau gimana, Kak? Berjarak, ini 25 meter. Yang sekolah, yang langsung disini. Aku kalo ngga ngga, gue lagi panggil sama dia. Jadi ga usah tanya, gue sih. Boleh diliat lagi Kak gue produknya gimana? Agus, aku sih udah ngeliat prosura segala itu. Aku pengen riset coba di dalam lagi. Dan mungkin dalam waktu dekat. Nah, you know, man. Gak tau kapan ya. Aku mau coba kasih. Gak tau dari dulu takut juga nih. Mau dari bidangnya, kenapa dari school. Aku bilang takut jaga, cuman belum kesempatannya keempat kali ya. Kan waktu itu kan orang tua yang suka ikutin orang tua aja. Dan mungkin orang tuaku belum siap di saat itu. Jadi gue ga tau. Tapi waktu aku udah teenager, ya aku... Memilih untuk ngga pake juga. Karena bagiku hidupku udah normal. Tapi sekarang udah beranjak dewasa, ya itu gila. Aku pengen ngerasain ke orang lain. Pengen ngelakuin. Tauan yang belum pernah. Tauan yang belum pernah. Dan mungkin terus bisa... Ya masyarakat masih kecil, jadi semangat gitu. Gue aja ya jadi gue video gitu. Pokoknya ga tau ya. Buat aku sih yang buat aku sih. Apa yang pentingnya hearing loss. Dan ga bisa mendengar apa-apa. Laitar cek ke dokter dan pake hearing aid. Karena itu akan.. Karena kalau kita gak melakukan tindakan, kita akan menghambat kita in the future. Kita kan butuh komunikasi dengan orang-orang, to get around survival. Jadi, kalau yang paling tepat, kiri, kok, kaya, kalau boy sendiri, mau kalian di-stable atau di-stable, jangan merasa down. Karena semua orang bisa melakukan hal yang sama, no matter what you want.